Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contohan perjalanan dari Mangoyan Aku hilang ke sepagi lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada akhirnya telah sampai di dunia kuno keabadian dan iblis Kehampaan di tempat ini terlihat sangat aneh karena jika melihat kesekeliling Ada ronak merah tua dan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dilihat Xiaoyan melihat sekeliling dan pada saat ini batu giok bersinar dengan semburan cahaya biru Kesadaran Xiaoyan segera memasuki batu giok tersebut Xiaoyan segera menemukan bahwa ada peta bintang dan gulungan yang muncul di suyu atau batu giok berwarna biru Xiaoyan pun bergumam bahwa ini seharusnya adalah peta bintang dan informasi yang dikirinkan oleh nomor 3 Xiaoyan berdiri di kehampaan dunia kuno keabadian dan iblis dan perlahan segera membuka peta bintang Xiaoyan seperti merasakan adanya sesuatu yang salah karena Xiaoyan tidak bisa menggunakannya Xiaoyan bergumam mungkinkah Xiaoyan harus menyuntikkan orijin ki ke dalamnya Xiaoyan pun segera mencoba menyuntikkan orijin ki dan segera melihat peta bintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan Peta bintang segera mengelilingi Xiaoyan dan mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar cemerlang Pada saat ini ada gambaran Batara Fearless Arc yang tidak begitu detail Xiaoyan melihat sekitar dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa peta bintang ini tampaknya tidak benar-benar akan berfungsi Tampaknya lingkungan di tempat ini telah berubah dan tidak lagi sesuai dengan peta bintang tersebut Jika begitu permasalahannya maka peta bintang di hadapan Xiaoyan ini benar-benar tidak ada gunanya Xiaoyan pun segera menyingkirkan peta bintang tersebut dan Xiaoyan segera melihat gulungan informasi tentang dunia kuno keabadian dan iblis Kesadaran spiritual Xiaoyan segera menembus dan informasi yang terkandung dalam selip batu giyok diintegrasikan ke dalam pikiran Xiaoyan Semuanya tentang komposisi umum kekuatan di dunia kuno iblis keabadian Serta beberapa kekuatan yang kuat pada saat ini tergambar di benak Xiaoyan Xiaoyan segera menemukan bahwa perbedaan paling jelas antara dunia ini dan sensi adalah bahwa sebagian besar sensi didasarkan pada wilayah bintang dan langit Sementara itu penyebaran kekuatan di dunia ini lebih didominasi oleh keluarga dan warisan darah Ada banyak keluarga yang kuat yang ditandai di dalamnya Dunia kuno keabadian dan iblis ini tidak terbagi seperti sensi yang dibagi menjadi beberapa lautan kehampaan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus mencari tempat terdekat dari tempat ini Xiaoyan harus menemukan bintang untuk bisa menanyakan informasi lebih detail Xiaoyan pada akhirnya segera menyingkirkan dua benda di tangannya dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai bergegas melesat Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa kekuatan kehampaan di dunia kuno keabadian dan iblis sebenarnya jauh lebih kecil daripada sensi Xiaoyan ingin tahu apakah semua ini bisa terjadi karena penghalang energi dunia telah dirusak Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat ada empat sosok yang melesat dengan kencang Di antara empat sosok ini adalah tiga pria dan satu orang wanita Mereka pada saat ini bergegas melesat di bawah kejaran para pasukan lebah bersayap enam Salah seorang di antara tiga pria ini segera bertanya apa yang pada saat ini harus mereka lakukan Haruskah mereka membuang bunga hantu di tangan mereka Jika tidak lebah iblis bersayap enam yang berukuran seukuran manusia ini tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja Begitu mereka disengat oleh sengatan beracunnya mereka mungkin akan langsung mokat mendadak Menanggap hal tersebut pria lainnya berkata bahwa lebah beracun bersayap enam ini ditujukan kepada musuh yang memetik bunga hantu Bahkan jika mereka pada saat ini melempar dan menghancurkan bunga hantu Sosok-sosok tersebut masih akan tetap terus mengejar mereka Sosok-sosok ini terus menerus melesat dengan cepat dan mereka hanya bisa menghindari pengejaran dari lebah-lebah iblis Kekuatan dari tiga pria yang pada saat ini melesat merupakan kekuatan yang berada di tingkat dogat bintang sembilan puncak Hanya sosok wanita yang berada di paling belakang yang pada saat ini berada di tingkat keabadian kaisar langkah pertama Meskipun kekuatannya kuat dan ia terus-menerus menghalau kekuatan dari lebah yang ada Tetapi seiring berjalannya waktu tentu saja kekuatannya akan terus-menerus berkurang Mereka berempat mengenakan pakaian yang sama dan sepertinya berasal dari keluarga yang sama Ada tulisan jin yang tertulis di bagian atas dada kanan masing-masing Situasi yang mereka alami pada saat ini tampak benar-benar di dalam kekacauan dan mereka pada saat ini terus-menerus melesat penjauh Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa lebah beracun bersayap enam ini paling takut kepada api Ia sudah mengirimkan permintaan bantuan kepada keluarga jin Tempat ini juga tidak jauh dari bintang yumu dan jika mereka bisa bertahan Bala bantuan keluarga pasti akan segera menyelamatkan mereka Mendengar hal tersebut sosok-sosok lainnya pada saat ini mengangguk Tetapi meskipun jarak mereka pada saat ini dekat mereka benar-benar masih kesulitan untuk melarikan diri Semakin lama kekuatan mereka juga pada saat ini semakin mulai melemah Pada akhirnya sosok wanita yang pada saat ini berhadapan dengan lebah segera mulai berteriak kepada semuanya Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini berhenti berbicara omong kosong Mereka pada saat ini harus berjuang bersama demi hidup bersama berhadapan dengan monster lebah ini Sosok-sosok ini pada akhirnya berhenti dan seketika berhadapan dengan sosok-sosok makhluk lebah Yang berukuran seperti ukuran manusia yang mengelilingi mereka Namun pada saat yang bersamaan di samping dari ratusan lebah beracun Pelangi cahaya melintas seperti bola api Sosok ini tidak lain tidak bukan adalah Xiaoyan Setelah Xiaoyan memasuki dunia kuno keabadian dan iblis Xiaoyan telah mengunjungi beberapa bintang di sekitar Tingkat kekuatan di alam ini juga semuanya sangat rendah dan yang terkuat bahkan tidak sekuat tingkat dosyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melesat Mencari orang-orang yang jauh lebih kuat untuk menanyakan beberapa informasi Sementara itu bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang pada saat ini melesat dan mulai berhenti Sosok Xiaoyan juga pada saat ini menarik perhatian dari para makhluk lebah beracun Api pada saat ini menyapu teluruh tubuh Xiaoyan dan hal ini membuat lebah beracun tidak berani mendekat Di bawah tatapan Xiaoyan lebah beracun ini bergidik seolah-olah mereka bisa merasakan ancaman dari Xiaoyan Mereka memutuskan untuk menghindar dan pada saat ini langsung melesat menuju ke arah 4 sosok yang terdiam Keempat sosok yang pada saat ini terperangkap juga langsung terkejut ketika melihat Xiaoyan yang baru saja muncul Mata wanita itu juga pada saat ini berkedip-kedip dan ia pada saat ini benar-benar terkejut Sekilas ia dapat melihat bahwa nyala api yang samar-samar muncul di tubuh Xiaoyan ini jelas bukan hal yang biasa Salah seorang di antara mereka juga pada saat ini segera berteriak ke arah Xiaoyan ketika berkata bahwa mereka berasal dari keluarga Jin Ia berharap senior pada saat ini akan membantu mereka dan mengambil tindakan Mereka pasti akan berterima kasih sedalam-dalamnya jika senior mau membantu mereka Mata mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan melihat Xiaoyan yang muncul Namun Xiaoyan pada saat ini hanya menatap ke arah 4 sosok tersebut dengan ekspresi yang masih tetap tenang Xiaoyan pada saat ini membuang muka sementara lebah beracun pada saat ini terus-menerus mengelilingi keempat sosok tersebut Melihat Xiaoyan yang tampak tidak ingin membantu salah seorang di antara mereka pada akhirnya seketika kembali berteriak Sosoknya berkata bahwa mereka pada saat ini memiliki 10 bunga hantu disini Jika senior menyelamatkan mereka maka mereka akan menggunakan bunga ini untuk berterima kasih Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan berpikir bunga yang dimaksud ini terdengar seperti sebuah bahan obat Xiaoyan sedikit tertarik dengan bahan obat dan Xiaoyan juga belum pernah mendengar nama obat ini Namun meskipun begitu hal ini sama sekali tidak akan sebanding jika Xiaoyan berhadapan dengan banyak lebah beracun Xiaoyan juga tidak mengetahui kekuatan dibalik lebah beracun ini oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh bertindak ke gabah Sementara itu di sisi lain lebah beracun pada akhirnya benar-benar segera melakukan serangan ke arah 4 sosok yang terjebak Wanita yang merupakan sosok di tingkat kabadian kaisar langkah pertama pada saat ini mengerutkan kening melihat tindakan Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera berteriak bahwa jika senior bisa mengambil tindakan Maka iya Sebelum sosoknya selesai berbicara suara Xiaoyan segera terdengar ketika bertanya apakah mereka tahu tentang bintang Yumu Keempatnya seketika terkejut sebelum akhirnya salah satu dari mereka segera mulai berteriak Sosoknya berkata bahwa mereka berasal dari bintang Yumu Jika senior dapat membantu mereka maka mereka bersedia melakukan yang terbaik untuk senior Dan mereka pasti akan membalas senior dengan hadiah yang luar binasa Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya teratai api segera muncul dari telapak tangan Xiaoyan Xiaoyan lanjut melemparkannya dan teratai api itu seketika mulai tertiup angin Selanjutnya teratai api meledak secara langsung di antara kerumunan sosok-sosok yang terjebak oleh lebah beracun Lebah beracun bersayap 6 ini sepertinya benar-benar sangat takut dengan api Begitu teratai api ini meledak mereka semua menyebar dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat Empat sosok ini pada akhirnya benar-benar telah lolos dari lebakan para pasukan lebah beracun Namun hal yang paling saat ini mereka sadari adalah keterkejutan yang melonjak di dalam hati mereka Empat sosok ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penukar terjejutan di mata mereka masing-masing Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan ini akan begitu kuat Terlebih lagi selain dari kekuatan keabadian yang dilesatkan oleh Xiaoyan Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat kekuatan api yang begitu kuat Mata wanita itu pun berbinar begitu sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan Wanita ini tidak hanya memiliki kekuatan yang telah mencapai tingkat keabadian kaisar Ia juga merupakan garis keturunan langsung di dalam keluarga Jin Oleh karena itu ia secara alami mengetahui lebih banyak hal jika dibandingkan dengan tiga sosok lainnya Sementara itu salah seorang dari tiga pria yang ada pada saat itu segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa mereka adalah junior dari keluarga Jin Ia pada saat ini ingin tahu mungkinkah senior berasal dari salah satu di antara tiga keluarga besar keabadian dan iblis Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan bergumam di dalam hatinya mengenai tiga keluarga besar keabadian dan iblis Xiaoyan menatap ke arah empat sosok tersebut dengan ekspresi yang masih tetap tenang Xiaoyan tidak mengakui atau menyangkal perkataan dari pria tersebut Melihat ekspresi Xiaoyan ini rasa hormat pada saat ini seketika melonjak di antara tiga sosok di hadapan Xiaoyan Sosok wanita yang merupakan langkah pertama keabadian kaisar juga pada saat ini tampak terlihat dipenuhi kekegaguman Selanjutnya salah seorang di antara tiga pria yang ada kembali berbicara kepada Xiaoyan Karena senior ingin pergi ke bintang Yumu Maka ia akan memimpin jalan untuk senior sekarang Senior bisa memanggilnya dengan nama Jin Zhuang Dan jika ada yang harus dilakukan maka senior bisa tanyakan kepada Jin Zhuang Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya sosok-sosok ini segera memimpin perjalanan bergegas menuju ke arah bintang Yumu Di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah bintang Yumu adalah bintang yang paling kuat di sekitar sini Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan mereka pada saat ini berkata serempak bahwa itu tidak benar Bintang Yumu hanyalah bintang yang berafiliasi dengan bintang Super Hanguang Bintang Super ini adalah bintang Super yang paling kuat dan ini bernama bintang Super Hanguang Xiaoyan pada saat ini terus bertanya kepada mereka apakah ada fenomena aneh di antara bintang-bintang ini di akhir-akhir periode waktu ini Menanggapi hal tersebut Jin Zhuang yang memimpin perjalanan segera berkata bahwa jika berbicara tentang fenomena Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara bintang Super Hanguang baru-baru ini Tampaknya kehancuran tertentu telah mulai muncul di dunia Tetapi ia tidak tahu situasi spesifik dari hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi terus bertanya kepada mereka Namun pada saat ini wanita yang berada di samping tiba-tiba berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan Sosoknya memperkenalkan diri dan berkata bahwa ia bernama Jin King Wan Ia adalah keturunan langsung dari keluarga Jin Senior telah menyelamatkan mereka dan mereka ingin tahu apakah gelar kehormatan atau nama dari senior Xiaoyan pada saat ini tertegun mendengar apa yang ditanyakan oleh sosok tersebut Xiaoyan tentu saja bisa memilih untuk tidak mengatakannya tetapi bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengatakannya Selain itu Xiaoyan juga ingat dari beberapa kenangan rusak dari leluhur iblis keabadian bahwa nama belakangnya adalah Qi Sementara untuk nama lengkapnya adalah Qi Tuo Yuan Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia bernama Qi Tuo Xiaoyan pada saat ini sesjujurnya tidak tahu dari keluarga manakah leluhur iblis keabadian yang ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya berasal Xiaoyan juga tidak tahu keluarga mana yang ada di dunia iblis keabadian tetapi nama ini patut dicoba oleh Xiaoyan Begitu mendengar nama ini kelopak mata dari Jin King Wan seketika bergerak-gerak dan hatinya terguncang Tidak banyak keluarga dengan nama keluarga seperti ini di dunia kuno keabadian dan iblis Melihat dari ekspresi Jin King Wan pada saat ini Xiaoyan bisa menyadari bahwa tampaknya nama dari leluhur iblis keabadian ini benar-benar luar binasa Fluktuasi aura yang muncul pada Jin King Wan pada saat ini dapat disimpulkan oleh Xiaoyan Bahwa keluarga dari leluhur mahluk keabadian ini memiliki posisi yang menentukan di dunia kuno iblis keabadian Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar salah satu dari tiga keluarga besar Sementara itu Jin King Wan pada saat ini memutuskan untuk tidak lagi berbicara dengan Xiaoyan Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka sampai ke bintang Yumu Jin Zuang segera menjawab dengan hormat bahwa mereka akan segera tiba dalam waktu tiga hari Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berhenti berbicara Singkat cerita pada akhirnya benar saja mereka tiba di bintang Yumu selama tiga hari Bintang ini berwarna biru putih dengan jumlah lautan yang terlihat luas Daratannya hanya menempati sepertiga luas dari bintang tersebut Jika dilihat dari atas bentuk dari benua yang berada di bintang tersebut tampak menyerupai mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan begitu Xiaoyan melihat bintang tersebut Sosok Xiaoyan seketika mulai bergerak Hanya terdengar suara guntur yang menggelegar di telinga keempat sosok tersebut Begitu mereka mencari keberadaan Xiaoyan Sosok Xiaoyan pada saat ini telah menghilang Empat sosok ini tidak berani mengabaikannya Dan pada akhirnya mereka segera kembali ke keluarga mereka untuk menceritakan semua yang terjadi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini telah melayang di atas bintang Yumu Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan segera menoleh ke suatu tempat di dunia kuno keabadian dan iblis Ada dua lesatan pelangi panjang yang meraung di kehampaan Dua sosok tersebut memancarkan aura yang menakutkan Dan tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang berani mendekat Sosok yang pada saat ini melesat ternyata adalah sesosok pria dengan mata dingin Dan sesosok wanita Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok tersebut Karena mereka adalah Ningyao dan Tianzun yang berasal dari mansion surgawi di Shenshi Pada saat ini mereka mendekati bintang raksasa yang mengandung cahaya yang tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada Mereka telah datang ke tempat ini terlebih dahulu daripada Xiaoyan Dan sepertinya mereka telah memahami tempat ini dengan baik Arah dan tujuan mereka juga tampak jelas Dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Segera setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah ke dalam bintang Yumu Dan kekuatan spiritual seketika tersapu Xiaoyan segera merasakan keberadaan paling kuat di bintang ini Selanjutnya sosok Xiaoyan segera tiba di sebuah klan Dan Xiaoyan pada saat ini melayang di udara Xiaoyan bergumam bahwa ada tiga aura kuat di bintang Yumu Salah satunya berada di tempat ini Dan kekuatannya mungkin berada di langkah keempat kabadian Kaisar Pantas saja keluarga ini begitu makmur Dan ia tampak telah memiliki kotanya sendiri Bersama dengan Xiaoyan yang bergumam Pada saat ini ada banyak sosok yang terbang melesat menghampiri Xiaoyan Pemimpin mereka seketika berteriak bahwa terbang dilarang di zona ini Ia melakukan hal tersebut dan ia benar-benar mencari kematian Sosok-sosok ini seketika menghampiri Xiaoyan Namun hanya dengan aura Xiaoyan Sosok-sosok ini seketika terlempar mundur Seteguk besar darah pada saat ini Segera keluar dari masing-masing sosok tersebut Bersamaan dengan hal tersebut Suara yang dalam segera keluar dari kedalaman inti klan Sesosok tubuh terlihat bergegas keluar dan mendatangi Xiaoyan Sosok tersebut segera berkata Apakah keluarga Wan telah menyinggung perasaan saudara? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak bahasa basi Segera bertanya apakah ia adalah orang terkuat di bintang ini? Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening Dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan sinis Sosoknya pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan kuat yang datang dari Xiaoyan Niat membunuh pada akhirnya segera terpancar dari sosok tersebut Sosoknya lanjut bertanya apa yang dimaksud saudara dengan pertanyaan seperti ini Apakah pada saat ini saudara ingin melawannya? Xiaoyan menggelengkan gelapak dan berkata dengan dingin Bahwa si pria bukanlah tandingan Xiaoyan Oleh karena itu izinkan ia menanyakan beberapa pertanyaan Apakah ia pada saat ini mengetahui informasi mengenai bintang superhanguang? Wajah pria itu tampak terlihat pucat Ia juga menyadari bahwa seluruh klannya pada saat ini menyaksikan adegan ini Oleh karena itu ia harus menyelamatkan wajah dari keluarganya Dan sosoknya pada saat ini sedikit menghelah nafas Selanjutnya sosoknya mengangguk dan segera membungkuk kepada Xiaoyan Sosoknya pada saat ini tampak terlihat merenung dan segera berkata bahwa ia tidak mengetahuinya Xiaoyan mengerutkan keningnya dan Xiaoyan segera mengambil setengah langkah ke depan Selanjutnya seutas kilat melintas di telapak kaki Xiaoyan Dan sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap Begitu Xiaoyan muncul Xiaoyan sudah membentuk kepalan tangannya Dan berniat untuk menghabisi pria tersebut Wajah si pria berubah drastis Begitu sosoknya melihat tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan Mustahil baginya untuk bereaksi Tetapi pada akhirnya tinju ini berhenti ketika berada di jarak satu telapak tangan dari wajahnya Angin kencang pada saat ini menderuk dan jubah si pria tampak terlihat robek Sanggul dikelapanya juga pada saat ini roboh dan si pria pada saat ini tampak melotot Sementara itu Xiaoyan dengan dingin dan tegas segera kembali bertanya apakah ia mengetahuinya sekarang Si pria seketika bereaksi dan sosoknya pada saat ini segera menghala nafas Jika saja Xiaoyan tidak menahan tangannya maka kepalanya akan menghilang Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar membuatnya kewalahan Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk sambil tersenyum asam Ia berkata bahwa ia hanya tahu sedikit mengenai hal tersebut Ia sudah lama terisolasi di dalam keluarganya dan ia benar-benar tidak mengetahui banyak tentang informasi ini Namun ia tahu ada dua saudara laki-laki lainnya dan mereka pasti akan mengetahuinya Xiaoyan pun segera memerintahkan si pria untuk memimpin jalan Pria itu akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melesat menghilang diikuti dengan Xiaoyan Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini telah berada di atas sebuah klan Pria yang membawa Xiaoyan pada saat ini segera berteriak agar panfungsian dengan cepat keluar Pria ini tampaknya telah membawa Xiaoyan pergi menuju ke klan lain di tempat tersebut Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya aura yang kuat yang tersembunyi di dalam klan Sementara itu di sisi lain setelah dipanggil pada saat ini pria yang dimaksud sama sekali tidak keluar Pria yang membawa Xiaoyan berniat untuk kembali berteriak tetapi pada akhirnya Xiaoyan segera melangkah maju dan tiba-tiba gunung-gunung yang berada di sekitar runtuh dan tanah di sekitar retak Banyak juga bangunan yang pada saat ini runtuh dan bersama dengan hal tersebut barulah sebuah suara terdengar Suara tersebut berteriak apa yang sesungguhnya diinginkan oleh anjing tua Wan An Begitu suara ini terdengar sesosok tubuh seketika benar-benar muncul di hadapan pria bernama Wan An Pria bernama Wan An segera mengadipkan matanya ke arah Pan Feng Shiyan dan Pan Feng Shiyan segera mengerti apa yang dimaksud oleh Wan An Sosoknya seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh hormat Setelah menjelaskan duduk permasalahannya si pria pada akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa mereka berdua sudah lama sekali tidak mengunjungi Hang Wang Superstar Namun meskipun begitu ia kenal seseorang yang baru saja kembali dari Hang Wang Superstar Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening dan tekanan yang kuat tiba-tiba melanda mereka berdua Pan Feng Shiyan pada saat ini tampak terlihat serius dan berkata bahwa mereka pada saat ini akan membawa Tuhan bergegas ke tempat leluhur keluarga Jin Tempatnya tidak jauh dari sini dan mereka akan sampai di tempat tersebut dalam waktu sejenak Xiaoyan pun melepaskan tekanannya dan keduanya pada saat ini tidak berani lalai dan langsung memimpin perjalanan Di dalam perjalanan ini Xiaoyan juga mendapatkan beberapa informasi setelah sedikit bertanya Xiaoyan mengetahui bahwa reruntuhan di Superstar Hang Wang pada saat ini kembali menjadi hidup Ada juga gua iblis Hang Wang yang dipenuhi dengan ilusi dan sepertinya belum ada yang memecahkan ilusi tersebut dan memasuki inti gua tersebut Sesungguhnya ada juga banyak reruntuhan kuno di dunia kuno keabadian dan iblis dan telah ada banyak orang kuat yang pergi ke sana satu demi satu Namun pada saat ini mereka hanya mengetahui reruntuhan leluhur Hang Wang Singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di atas keluarga Jin Empat sosok yang bertemu Xiaoyan sebelumnya pada saat ini menatap ke arah langit dan segera mengenali sosok Xiaoyan Mereka juga pada saat ini melihat keberadaan dari Wan An dan Pan Feng Shiyan yang tampak membawa Xiaoyan ke sini Cuman teritu Pan Feng Shiyan pada saat ini segera berteriak memerintahkan kepala keluarga Jin untuk keluar Selanjutnya sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan agar senior jangan khawatir Leluhur keluarga Jin ini selalu pemarah Ia akan segera memintanya keluar pada saat ini juga Wan An dan Pan Feng Shiyan pada akhirnya keduanya segera terbang keluar menjauhi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening menatap ke arah mereka yang pada akhirnya memiliki tatapan sinis di mata masing-masing Segera setelah itu api mengembun di telapak tangan Xiaoyan dan api tiga warna bertabrakan satu sama lain Api ini menyatu satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi teratai api yang melayang di atas kelapa Xiaoyan Sebuah kilatan cahaya juga pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan Menghadapi cahaya dingin yang menderu Xiaoyan segera mengelurkan telapak tangannya ke arah cahaya dingin tersebut Saat berikutnya Xiaoyan meraih cahaya tersebut dengan tangannya dan melihat pedang panjang yang berisi kekuatan keabadian yang menyerang Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata jika mereka berencana untuk bergabung dan berhadapan dengan Xiaoyan Jika itu permasalahannya maka Xiaoyan akan memberi mereka berkah Lesatan cahaya ini pada akhirnya segera dihancurkan dan dihentikan oleh Xiaoyan Faktanya Xiaoyan telah menyadari ada yang tidak beres begitu mereka menjauhi Xiaoyan Tampaknya mereka berusaha untuk bergabung dan melancarkan serangan balik terhadap Xiaoyan Sementara itu pada saat ini leluhur dari keluarga Jin pada akhirnya sosoknya muncul di langit di atas keluarga Jin Tiga sosok pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan berniat untuk menggunakan Angry Buda Lotus Flame Namun begitu Xiaoyan melihat sekelilingnya Xiaoyan melihat empat sosok yang Xiaoyan temui sebelumnya di kehampaan Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan memutuskan untuk tidak menggunakan Angry Buda Lotus Flame yang sangat mematikan Sementara itu di sisi lain Pan Feng Xiang pada saat ini mendengus dingin ke arah Xiaoyan Sosoknya yang tidak berani berbicara arogan pada akhirnya pada saat ini segera berteriak kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu dari manakah datangnya pencuri asing ini Ia benar-benar ingin memanfaatkannya untuk mengorek informasi Selain itu secara kasar dapat ditentukan dari auranya bahwa ia hanya berada di langkah kelima atau keenam keabadian Kaisar Dengan begitu maka mereka bertiga akan bisa mengalahkan Xiaoyan bersama-sama Leluhur keluarga Jin yang bernama Jin Dong Ming juga merupakan langkah keenam Sebaiknya pada saat ini ia memilih keluar dari bintang Yumu sekarang atau mereka akan menghabisinya disini Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pan Feng Xiang Sementara itu Pan Feng Xiang pada saat ini tersenyum sini sebegitu melihat Jin Dong Ming yang melangkah maju Sosoknya juga berbicara kepada Wan An bahwa mereka akan segera bertindak bersama-sama Ia ingin melihat apakah yang mampu dilakukan oleh sosok asing ini Melihat Jin Dong Ming yang pada saat ini melangkah maju bibir Pan Feng Xiang pun sedikit terangkat Sosoknya pada saat ini bersiap untuk mengambil tindakan Sementara itu di sisi lain tangan Jin Dong Ming pada saat ini terulur dan tampak terlihat akan mengeluarkan senjata Namun pada akhirnya sosoknya pada saat ini melangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa Jin Dong Ming dari keluarga Jin memberi penghormatan kepada senior Sementara itu di sisi lain Pan Feng Xiang pada saat ini telah melangkah dan berteriak kepada Xiaoyan bersiaplah untuk Sosoknya tiba-tiba terhenti begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Dong Ming Sosoknya pada saat ini tertegun sambil melotot seolah-olah dipukul oleh kekuatan yang sangat besar Sosoknya perlahan menoleh ke arah Jin Dong Ming dengan tatapan yang terlihat serius Sementara itu Jin Dong Ming pada saat ini lanjut berkata bahwa keluarga Jin tidak berniat menyinggung senior Jika senior membutuhkan sesuatu maka junior tidak akan pernah mengabaikannya Pan Feng Xiang pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelum akhirnya menoleh ke arah Wan An Meskipun Wan An dari awal tidak berbicara, ia pada saat ini masih menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiaoyan Pan Feng Xiang pada akhirnya mengumpat dengan keras ketika berteriak bahwa mereka berdua benar-benar mempermainkannya Pan Feng Xiang segera menunjukkan senyum pahit dan sosoknya pada saat ini segera menghadiahkan kotak pedang yang berisi pedang ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ini adalah pedang terkenal yang diperoleh junior dari keberuntungan sebelumnya Junior memiliki temperament yang buruk dan ia berharap senior memaafkannya Menurutnya pedang ini juga akan lebih cocok jika digunakan oleh senior Sementara itu di sisi lain, mata dari keluarga Jin yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini memandangi tiga leluhur yang mengangguk dan membungkuk di hadapan Xiaoyan di udara Semua orang terkejut dan bertanya-tanya berapa kuatkah kekuatan yang dimiliki oleh sosok Xiaoyan Bahkan leluhur mereka pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan rasa hormat Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pedang yang diberikan dari Pan Feng Xiang Xiaoyan juga tidak ingin banyak bahasa basi dan Xiaoyan segera bertanya berapa banyak informasi yang mereka ketahui tentang gua iblis Hang Wang Pan Feng Xiang pada akhirnya mulai berbicara terlebih dahulu dan berniat menghilangkan perilaku sembronoknya terhadap Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia telah berada di dalam gua ajaib Hang Wang ini sebelumnya Hanya saja gua ajaib atau gua iblis ini berisi cahaya yang terlalu aneh Setelah ia memasukinya, ia bertemu dengan beberapa penyusup tetapi pada akhirnya ia berhasil menghabisinya Selanjutnya ia berjuang di gua tersebut selama beberapa tahun sebelum akhirnya bisa berhasil melarikan diri Gua ini terlalu aneh dan sesungguhnya belum ada orang yang memasuki ke kedalaman gua tersebut sejauh ini Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah ada informasi lain yang mereka ketahui Menanggapi hal tersebut, pada saat ini Jin Dong Ming segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa Junior telah mendengar di gua iblis Hang Wang ini Leluhur Zheng Hang Yuang memiliki token iblis keabadian kuno Xiaoyan seketika terkejut begitu mendengar token iblis keabadian kuno Xiaoyan telah mendengar nama ini sebelumnya karena ini adalah apa yang diminta untuk dilakukan Xiaoyan awalnya berpikir bahwa token ini merupakan hal yang sangat langka dan hanya ada satu di tempat tersebut Namun dari apa yang dikatakan oleh Jin Dong Ming sepertinya ada lebih dari satu token kuno keabadian dan iblis Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan memerintahkan Jin Dong Ming untuk terus menjelaskan Jin Dong Ming lanjut berkata tetapi ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak Namun sudah banyak orang yang berkumpul di bintang super Hang Wang dan tidak mudah untuk membobol gua iblis Hang Wang ini Tempat ini mengandung segel yang begitu menakutkan dan jika mereka ingin memasukinya ada 88 lapisan segel yang perlu mereka hancurkan Tempat ini seperti ruang tanpa batas dan tidak bisa ditembus serta dipecahkan Oleh karena itu sejauh ini belum ada yang memasukinya dan dengan begitu tidak diketahui apakah ada token kuno iblis keabadian di tempat tersebut atau tidak Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengangguk dan tanpa basa basi lagi Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan ingin pergi ke tempat tersebut Mereka bertiga pada saat ini akan memimpin jalan untuk Xiaoyan Ketiganya tampak terlihat getir tetapi mereka pada saat ini tidak berani menolak Pan Feng Sian pada saat ini berinisiatif mengeluarkan kompas dan melemparkannya ke udara Kompas tersebut seketika membesar Pan Feng Sian pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini mungkin tidak sebagus kompas terbang yang dimiliki oleh senior Tetapi ini sudah menjadi kompas terbaik untuk junior di tempat ini Xiaoyan pada saat ini terdiam karena ini pertama kalinya Xiaoyan melihat kompas yang dikeluarkan oleh Pan Feng Sian Xiaoyan berfikir bahwa kompas ini tampaknya adalah alat bagi mereka untuk melakukan perjalanan Mereka tidak perlu lagi menggunakan bahtera dan mereka bisa menggunakan kompas ini untuk menempuh jarak yang jauh Xiaoyan pada ini merasa sedikit sedih di dalam hatinya Xiaoyan diam-diam berfikir bahwa sensi di masa depan harus menjalani kehidupan yang lebih baik Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pan Feng Sian awalnya mengira Xiaoyan akan mengeluarkan kompasnya sendiri Namun tidak disangka Xiaoyan pada saat ini langsung melangkah ke atas kompas miliknya dan langsung duduk bersila di dalamnya Pada saat yang sama sesosok tubuh keluar dari bayangan Xiaoyan dan sosok ini adalah klon Zuchi Ketiga sosok yang melihat pemandangan ini mendesis dingin Mereka tidak tahu bagaimana ada satu orang lagi yang muncul begitu saja Ketiganya pada saat ini hanya bisa mengalah nafas dan baru saja mereka hendak menangkupkan tangannya untuk memberi hormat Sosok ini tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan dingin sebelum akhirnya melesat berubah menjadi kilatan cahaya Klon Zuchi pada saat ini terbang menjauh dari kompas dan meninggalkan Xiaoyan yang duduk bersila Xiaoyan pada saat ini masih memiliki satu lagi informasi yang harus diselidiki lebih lanjut Dan Xiaoyan memerintahkan klon Zuchi untuk mendapatkan informasi tersebut Sementara itu tubuh asli Xiaoyan sendiri pada saat ini memutuskan untuk langsung pergi ke bintang Super Hangwang Xiaoyan pada saat ini di dalam benaknya berpikir bahwa jika token iblis keabadian kuno yang dicari dapat diperoleh dengan mudah dengan cara ini Maka misinya sepertinya bukanlah token iblis keabadian kuno itu sendiri Namun misinya sepertinya adalah mereka harus menggunakan token iblis kuno keabadian ini Untuk menentukan siapa yang benar-benar pergi ke dunia kuno iblis keabadian Bersama dengan Xiaoyan yang bergumam pada saat ini tiga leluhur dari keluarga yang berbeda Seketika menaiki satu kompas yang sama Selanjutnya mereka pada akhirnya memimpin Xiaoyan untuk segera bergegas menuju ke arah bintang Super Hangwang Terima kasih